Intro Magmar Gas punya tribun khusus di Mandalika, Maverick Vinales bakal bagi-bagi hadiah Wakil Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Cahaya Diwanda menyatakan telah bekerja sama dengan dua pembalap MotoGP untuk meramaikan Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok 18-20 Maret 2022 Kedua rider itu adalah Magmar Gas dan Maverick Vinales Dalam media The Brief Virtual ITDC dan MGPA pada Rabu 2 Maret 2022 Cahaya Diwanda menyatakan bahwa pihaknya memang sedang giat-giatnya melancarkan berbagai strategi promosi untuk memeriahkan MotoGP Indonesia Salah satunya adalah menggelar program Mandalika GP Hoop di Jakarta Kami telah menyiapkan Mandalika GP Hoop di epicentrum Wall Kuningan karena kami juga ingin membawa Euphoria MotoGP ke ibu kota di mana semua kegiatan promosi akan kami pusatkan di sana kami juga melakukan kerja sama dengan beberapa pembalap Ungkapnya Hello everybody As you know in 3 weeks will be the Indonesian GP and of course we are looking forward to come here and enjoy with all of you because we already in the test we feel a lot the support from Indonesian fans and you know I really like it and I really love it Direktur pemasaran Injorni Maya Watona membenarkan hal ini lewat paparannya mengenai jumlah penjualan tiket Seperti yang diketahui, ITDC dan MGPA memiliki target penjualan tiket sebanyak Rp63.000 Tiket yang sudah terbeli mencapai Rp22.300 dan trennya terus menanjak mengingat pekan balap makin dekat Sebagai contoh, kami juga dapat komitmen dari fanbase Mark Marquez untuk memesan satu tribun di mana penonton yang membeli tiket lewat kanal ini bisa memiliki kesempatan mendapatkan merchandise resmi dari Mark Marquez Sama halnya dengan Maverick Finales di mana fans bisa mendapatkan giveaway Ungkapnya Giveaway tersebut diantaranya kaos, jaket, atau topi yang ditandatangani oleh Vinales Kedua pembalap inilah yang bekerja sama dengan kami demi memberikan pengalaman luar biasa kepada para penggemar Kami pun sangat senang ada penonton di tribun ini yang merupakan penggemar berat keduanya Lanjut Maya Maya pun menyatakan bahwa tiket terlaris yang dibeli oleh masyarakat sejauh ini adalah tiket pada hari ketiga Namun ia meyakini bahwa tiket hari pertama dan kedua juga akan terjual dengan baik mengingat adanya sesi latihan dan kualifikasi yang tak keras seru untuk ditonton Peningkatan animu masyarakat ini juga terlihat dari penjualan tiket pada hari ketiga atau hari balapan digelar Terutama dari masyarakat MTB Kami pun sangat percaya diri dalam beberapa pekan ke depan bahwa tiket hari ketiga ini akan sold out Babarnya Namun kami juga masih memiliki ekspektasi tinggi bahwa tiket hari pertama dan kedua bisa terjual karena program 3 hari MotoGP ini menarik tidak hanya pada hari ketiga pasalnya ada kualifikasi pada hari kedua dan sebagainya Pungkas Maya Sampai jumpa di video selanjutnya